Pemirsa jajaran Polres Oki berbagi kasih kepada kaum luafa dan masyarakat yang membutuhkan dengan bagi-bagi tajil. Tajil yang dibagikan setiap hari selama bulan Ramadan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa kepedulian sesama terutama di tengah pandemi saat ini. Jajaran Polres Oki terus berbagi tali kasih dan asi dengan berbagi tajil kepada kaum luafa dan masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagi-bagi tajil ini menurut Kapolres Oki Alamsa Pelupesi merupakan program Kapolda Sumsel yang dilaksanakan Polres Oki. Berikut posek-posek yang ada di jajaran, dananya pun berasal dari dana sukarela yang disisikan oleh para anggota personil Polres Oki. Selain untuk meningkatkan amal ibadah ketakuan kepada Allah SWT juga sebagai bentuk tali persaudaraan, saling mengasihi, berbagi dan saling peduli satu sama lainnya. Jika sebelum bulan Ramadan berbagi berkah dan berbagi kasih juga dilaksanakan setiap hari Jumat, disebut Jumat Berkah dan Jumat Berbagi. Di masa pandemik ini memang kita harus terus berbagi ya, karena memang masa-masa sulit apalagi di masa bulan Ramadan ini ya. Banyak sedekah insya Allah, banyak pahala. Dan doa orang-orang yang terzulimi itu orang-orang yang membutuhkan insya Allah di hijab oleh Allah SWT. Saya rasa ini terus kita lakukan ya. Berbagi di bulan Ramadan dilakukan setiap hari menyisir perkampungan masyarakat, masjid-masjid, pantai asuhan, pantai sosial, yatim piatu, dan semua masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari Organ Kombing Ilir, Fitri Adi, Ainyus Malam.